Hai teman-teman, Dinda disini. Di video kali ini aku akan membahas tentang berbagai macam pembersih wajah dan bagaimana memilih pembersih wajah yang sesuai ataupun cocok untuk jenis kulit kita masing-masing. Karena beda jenis kulit, beda juga perawatan dan pembersihnya. Pembersih wajah tidak hanya ada di facial foam atau facial cleanser aja, ada juga jenis pembersih wajah lain seperti cleansing wipes, cleansing water, dan cleansing oil. Mari kita bahas macam-macam pembersih wajah. Yang pertama, Clay Cleanser, memiliki tekstur yang kenyal dan biasanya digunakan bersamaan dengan air. Clay Cleanser memiliki kemampuan yang ampuh untuk menyerap minyak berlebih pada wajah. Kedua, Gel Cleanser, memiliki tekstur yang mirip dengan jeli dan bu warna bening. Gel ini efektif untuk mengatasi penyumbatan pori-pori, mengurangi minyak berlebih, dan melawan bakteri penyebab jerawat. Ketiga, Facial Foam, memiliki formula yang ringan untuk ukuran pembersih wajah sehingga produk ini banyak digunakan oleh wanita. Fungsinya untuk membersihkan hingga pori terdalam karena bisa untuk ekspoliasi dan antiseptik. Keempat, Milk Cleanser. Meski namanya milk, produk ini nggak selalu mengandung susu. Kegunaannya untuk membersihkan wajah sekaligus juga untuk melembabkan dan juga melembutkan. Lima, Cleansing Cream. Memiliki tekstur yang mirip krim atau lotion. Bedanya, Cleansing Cream dilengkapi dengan minyak tumbuhan sebagai pelembab yang membuat wajah terasa kering tertarik. Formula inilah yang tidak ditemukan di setiap pembersih wajah. Kenam, Cleansing Oil. Memiliki tekstur seperti minyak, lebih tepatnya berbentuk cair namun sedikit kental seperti minyak. Fungsinya adalah untuk membersihkan sekaligus melembutkan dan melembabkan wajah. Ketujuh, Expolyating Cleanser. Produk satu ini memiliki kemampuan untuk mengangkat sel kulit mati yang menyumbat pori dan membuat kulit tidak bercahaya. Produk ini paling efektif untuk mengangkat make up sekaligus sel kulit mati. Delapan, Cleansing Wipes. Kalau kamu pernah melihat isu basah, maka kamu tahu bentuk Cleansing Wipes mirip seperti itu. Bedanya, Cleansing Wipes diperkaya formula khusus yang berguna untuk membersihkan make up, debu, dan kotoran dari wajah. Sembilan, Micellar Water. Produk ini memang jadi madona untuk kaum wanita karena produk ini sangat mudah digunakan dan juga sangat ampuh bahkan untuk mengangkat make up yang waterproof. Sepuluh, All-in-One Cleanser atau sering dikenal dengan Cleansing Bum. Produk ini mampu membersihkan, mengangkat, kotoran, menutup pori-pori, dan melembabkan wajah dalam satu kali prosedur. Produk ini cocok untuk kamu yang tidak ingin repot dengan beragam skincare atau membersihkan wajah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pembersih wajah yang cocok untuk masing-masing jenis kulit. Untuk kulit sensitif, Cleansing yang cocok yaitu adalah Cleansing Milk karena memiliki formula untuk membersihkan tanpa membuat kulit jadi kering dan tertarik. Cleansing Milk juga sudah dilengkapi dengan pelembab sehingga mencegah iritasi pada kulit sensitif. Selanjutnya, kulit normal. Untuk jenis kulit ini, dia memiliki kelembaban yang seimbang, jadi tidak mudah kering dan juga tidak mudah berminyak. Saat ingin menggunakan pembersih yang melembabkan, kita bisa menggunakan Cleansing Oil dan Cleansing Milk. Tapi saat ingin deep Cleansing, kita bisa menggunakan Cleansing Foam ataupun Cleansing Gel. Misular Water juga bisa jadi pilihan yang tepat untuk membersihkan wajah dari make up. Jadi untuk jenis kulit normal ini, bisa menggunakan berbagai macam pilihan. Untuk kulit berminyak, bisa memilih Cleansing Foam ataupun Cleansing Gel. Kedua produk itu memastikan untuk membersihkan wajah hingga pori-pori terdalam tanpa meninggalkan residu dan juga kotoran pada wajah. Terutamanya dia sangat ampuh untuk mengangkap sebam yang tertinggal pada jenis kulit berminyak yang memiliki pori-pori besar. Selanjutnya, kulit kering. Cleansing Oil dan Cleansing Milk adalah dua jenis produk pembersih wajah yang cocok untuk pemilik kulit kering. Dua produk ini memiliki formula pelembab yang mencegah kulit menjadi kering saat sudah dibersihkan. Pastikan juga memilih pembersih wajah yang memiliki kandungan hyaluronic acid. Karena formula itu dapat mengunci kelembapan dan menahannya di dalam pori dalam waktu yang lama. Oke teman-teman, sampai disini dulu. Video aku kali ini semoga bermanfaat. Thanks for watching. See you in the next video. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa like, share dan subscribe.